Raja Silat Jelit 49 Gadis pengangon kambing ditolong Lim T.O.U. Terkena angin pukulan tadi, air munkrat keempat penjuru hingga mencapai tiga tombak jauhnya, tapi air terjun dari atas segera menutupi ruangan kosong tadi sehingga sama sekali tidak memberi kesempatan baginya untuk menerjang masuk ke dalam. Melihat kejadian itu Lim T.O.U. kerutkan alisnya rapat-rapat, ia tidak mengerti harus gunakan care apakah untuk melewati tempat tersebut. Mendadak, ee manusia dari mana yang sudah makan nyali. Harimau daging macan berani mengacau di sini bentak seorang dari luar lembah. Lim T.O.U. berpaling, di luar lembah berdiri lima orang anggota perkumpulan Sin Bengkau yang sedang melototi dirinya bulat-bulat, wajah mereka menyengir seram jelas tidak. Pandang sebelah mata pun terhadap dirinya yang menyaru sebagai seorang pengemis cilik berbaju hijau. Lim T.O.U. yang tidak berhasil menerobos masuk ke balik air terjun untuk menolong si gadis cantik pengengon kambing hatinya sedang gelisah dan cemas melihat datangnya kelima orang anggota perkumpulan Sin Bengkau itu, ia segera membentak murka. Kalau aku sengaja mau mencari satori kau mau apa? Kelima anggota perkumpulan Sin Bengkau ini rata-rata merupakan siancu dari perkumpulan tersebut. Mendengar kata-kata yang kasar dari seng pemuda dengan gusar mereka dua meraung keras kemudian merubruk maju ke depan lima macam senjata tajam secara berbareng menghajar tubuh Lim T.O.U. Dengan kejadian penyerbuan serempak ini Lim T.O.U. makin naik pitam, ia membentak keras. Kalian bajingan-bajingan yang tidak berbiji mata, mau cari mati ha-ha? Telapak tangan dibalik lalu didorong ke muka. Berasak seorang anggota perkumpulan Sin Bengkau yang berada di palik depan termakan oleh serangan tersebut, sehingga tubuhnya terpental sejiul lima tombak dan terbentur di atas dinding tebing, kepalanya hancur otaknya berserakan. Sisanya empat orang siang cu setelah melihat musuh sangat lihai mereka putar badan siap melarikan diri, tapi sayang kecepatan gerak mereka tak dapat memadai kecepatan Lim T.O.U. Dimana bayangan hijau berkelebat lewat empat orang anggota Sin Bengkau tak seorang pun berhasil lolos dari hajaran pemuda. Empat sosok mayat menggeletak di atas tanah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sembari memandang mayat-mayat yang membujur di atas permukaan tanah Lim T.O.U tertawa dingin tiada hentinya, mendadak tanpa perdulikan keadaan di sekelilingnya ia terjang masuk kebalik air terjun beracun iru. Gerakannya cepat bagaikan sambaran petir, sungguh luar biasa sekali. Ketika badannya tiba di bawah air terjun, tadi, badannya segera merosot ke bawah, dengan gerakan pahong citing atau raja kejai mengangkat hiolo setasang telapak bersama-sama didorong ke muka mengirim dua gulung angin pukulan yang lembut tapi dasyat. Dalam sekejap metu air terjun dibabat sehingga munkrat keempat penjaru dan terbentuklah sebuah liang kecil yang cukup untuk diterobos lewat. Mengambil kesempatan yang sangat baik inilah, tidak keragu-ragu lagi ia menerobos masuk kebalik air terjun dan tepat berdiri di atas tonjolan batu besar tadi, menanti hawa pukulan sudah lewat air pun menerjun ke bawah dengan dasatnya. Oh, sungguh berbahaya diam-diam Lim T.O. menjulurkan lidahnya. Ketika ia menunduk dan melihat di atas pakaiannya yang bobrok ada beberapa bagian kecipratan air terjun hatinya merasa amat terperanjat. Kiranya di mana pakaian yang ketetesan air racun tadi segera membusuk dan bagaikan terbakar oleh letikan bara meninggalkan beberapa lubang yang besar. Lim T.O. makin terkejut lagi kelihayan cairan racun tersebut, ia tahu bila mana badannya yang ketetesan air terjun, tadi bukan saja kulit serta dagingnya akan membusuk bahkan tulang pun akan hancur berantakan, tidak kuasa ia memandang air terjun itu dengan termangu-mangu. Tapi setelah pikiran Fah berputar, ia jadi tercengang dan berada dalam keadaan keheran-heranan. Bila air terjun ini mengalir tiada hentinya bahkan aku pun kecipratan beberapa butir air beracun itu, secara bagaimana anggota Sin Bengkau bisa menyelinap masuk kebalik air terjun ini, pikirnya. Bila demikian adanya di sekitar sini pasti ada sesuatu alat untuk menghentikan aliran air beracun tersebut. Pada waktu itulah di luar air terjun telah kedatangan tujuh-delapan orang anggota Sin Bengkau, ketika mereka temukan menggeletaknya beberapa sosok mayat di atas tanah rata-rata pada berdiri dengan wajah tegang. Lim T.O. yang berdiri di atas batu cadas dengan terhalang oleh selapis air terjun terus memandang semua gerak-gerik mereka dengan tenang, mendadak ia mengenali kembali dua orang anggota Sin Bengkau di antara kedelapan orang itu merupakan dua orang musuh yang mengerubuti L.O.J. sewaktu di atas gunung Cingsia Tempo dulu. Hatinya berdebar keras, sepasang matanya memancarkan sinar berapi-api penuh hamarah. Tapi dikarenakan terhalang air terjun yang sangat deras, untuk sementara waktu ia tekan keinginan untuk membalas dendam tersebut. Beberapa orang anggota Sin Bengkau yang ada di luar air terjun setelah memeriksa sejenak suasana di sekeliling sana dan tidak berhasil menemukan bayangan manusia, akhirnya mereka meninggalkan dua orang untuk berjaga-jaga di sana dan sisanya berlalu. Dalam benak mereka tak seorang pun yang menaruh curiga ada seseorang yang berhasil melewati air terjun beracun itu, dalam pikiran mereka sekalipun seseorang yang memiliki kepandayan ilmu silat sebagaimana dasyatnya pun tidak. Mungkin bisa melewati air terjun itu sebelum berhasil menemukan tombol rahasia untuk menghentikan air tadi. Siapanya na dengan taruhannya Walim Teo berbasil juga menerobos masuk dalam ruangan di balik air terjun tadi. Waktu itu Lim Toi sedang repot memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, sedikit pun tidak salah ia temukan sebuah lubang pintu yang kecil di sisi tonjolan bata raksasa tadi dengan sekuat tenaga didorongnya ke belakang tapi pintu batu itu tetap tak bergeming. Kegagalan ini mengakibatkan kegusaran Lim Toi memuncak, ia bermaksud menghajar batuan tadi dengan kerahkan hawa murninya. Tapi, pikirannya ketika itu jauh lebih tenang. Ia tahu dalam keadaan seperti ini dirinya tak boleh berbuat gegabah buru-buru dicarinya Carol membuka pintu tersebut di sekeliling tempat itu. Dengan sepasang matanya yang tajam, lubang yang bagaimanapun kecilnya tak akan lolos dari pandangan matanya kendati berada dalam kegelapan. Akhirnya ia temukan juga sebuah tonjolan batu yang kecil sekali bagaikan buah kelengkeng. Ketika tonjolan tadi dipencet, dengan menimbulkan suara nyaring pintu batu perlahan-lahan membuka ke samping. Lim Toi kegirangan setengah mati, tubuhnya langsung meloncat masuk ke dalam seraya teriaknya keras. Wan Muai! Wan Muai! Aku datang untuk menolong dirimu! Oh, engkau Lim! Kau benar-benar datang kemari dari dalam ruangan batu berkumandang keluar suara lirihan si gadis cantik pengengon kambing. Suara tersebut rada gemetar, jelas hati gadis tersebut merasa amat terharu. Dengan pandangan mati yang tajam Lim Toi memperhatikan suasana di sekeliling tempat itu, ia temukan si gadis cantik pengengon kambing duduk di pojokan ruangan, tangan kakinya diikat dengan otot kerbau sehingga badannya tak dapat berkutik. Darah panas bergolak dalam dada Lim Toi hingga mencapai keubun-ubun, dengan penuh terharu serunya. Oh! Adi Wan! Bagaimana sikap mereka terhadap dirimu? Kau sungguh menderita sekali. Dengan tangannya ia memotong putus otot-otot kerbau yang mengikat badan si gadis, tapi berhubung gadis itu telah lama dibelenggu, tangan kakinya sudah jadi kaku semua, walau sudah lepas dari belenggu badannya masih tidak dapat bergerak. Wan Moais Rulim Toi dengan hati cemas coba kau aturlah pernafasanmu dan salurkan hawa murni mengelilingi seluruh badan agar darah bisa mengalir lancar di tangan maupun di kakimu. Dempan demikian kau bisa pulih seperti sedia kala. Aku sudah mencoba tapi tak berguna, dengan penuh isak tangi si gadis cantik pengengon kambing menggeleng. Aku sudah lama dibelenggu, tangan kaki sudah mengering, rasanya susah pulih kembali dalam beberapa saat saja. Lalu bagaimana baiknya? Dalam lembah bubengkok banyak tersebar alat-alat jebakan, dan yang paling lihai di antaranya adalah alat rahasia liongling hok lei atau naga terpekik bangau berteriak serta haung kau yentai atau harimau maupun monyet menjerit ke semuanya ini belum pernah kutemui. Bila kau tak dapat bergerak secara bagaimana kita bisa keluar dari lembah ini? Si gadis cantik pengengon kambing amat sedih sekali. Eng loh nih lebih baik kau berlalulah seorang diri, jangan mengganggu aku lagi. Hal ini mana boleh jadi bentak Lim T.O.U. dengan sepasang meta memancarkan cahaya berkilat. Sekalipun aku Lim T.O.U. harus mati dalam lembah bubengkok ini juga harus menolong wanenmuai lolos dari sini. Engkoh Lim cepat jangan bicara begitu, buru-buru gadis itu mencegah seng pemuda melanjutkan kata-katanya. Sambil berkata ia melirik sekejap ke arah Lim T.O.U. dalam hati gadis itu menggertak dan tiba-tiba meloncat bangun lalu tegak di atas tanah. Coba kau lihat bukankah aku sudah dapat berdiri serunya dengan senyum dipaksa. Siapa sangka baru saja ucapan tadi meluncur keluar mendadak air mukanya berubah hebat, sepasang lutut menjadi lemas dan jatuh berlulut kembali di atas tanah. Lim T.O.U. tidak menyangka dapat terjadi peristiwa ini hatinya merasa terperanjat, laksana sambaran angin taupannya mencekal tubuh gadis cantik pengengon kambing rat-rat. Wanenmuai teriaknya keras. Apa gunanya kau menyiksa diri? Jangan kau paksakan lagi. Baiklah kau duduk dan perlahan-lahan mengatur pernafasan. Aku akan menemanimu di sini, bila mana perlu aku bisa tolong membantu dirimu. Si gadis cantik pengengon kambing tahu hal ini tak dapat dipaksakan, terpaksa hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh dan mendesak darah mengalir melewati seluruh anggota badan terutama kaki dan tangan. Kendati yang didapat nihil belaka, gadis tersebut hanya merasa empat anggota badannya seperti bukan menempel di badannya lagi. Semuanya telah menjadi kaku dan rasanya untuk membebaskan kembali rasa kaku tersebut bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tapi dalam keadaan seperti ini apa akal? Perlahan sepasang matanya dipejamkan dan dengan pusatkan seluruh perhatian mulai mengatur pernafasan. Dalam pada itu perasaan Lim Teo pun jadi tenang kembali, ia berjongkok dan menggosok keempat anggota badan gadis pengengon kambing itu perlahan. Dalam ruangan gelap yang sunyi, mereka berdua benar-benar merasakan kenikmatan berduaan, hati bertemu hati menambah tebal rasa cinta di kedua belah insan berlawanan jenis ini. Lama-kelamaan gadis cantik pengengon kambing mulai merasakan adanya hawa panas yang mulai merembit pada kaki serta tangannya, sudah tentu Lim Teo pun merasakan hal ini, tidak terasa lagi hawa murni disalurkan semakin menebal dan gosokannya pun makin dipercepat. Mendadak si gadis candrik pengengon kambing merasa tercium bau kelakian yang menyebar keluar dari tubuh Lim Teo. Jantungnya berdebar sangat keras tanpa disadari ia sudah berhenti menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan. Perbuatan gadis langsung dirasakan Lim Teo. Eeei, apa yang telah terjadi tegurnya? Hati gadis cantik pengengon kambing tergetar keras, ia melirik sekejap ke arahnya dengan wajah penuh rasa jengah ia menunduk. Aku merasa jauh lebih baik kan. Lim Teo merasa cemas dan ingin sekali ia cepat sembuh, segera desaknya lebih jauh. Coba salurkan kembali hawa murninya jangan berhenti. Sebentar lagi masih banyak urusan yang harus kita lakukan. Pikiran yang semula mulai bercabang kini menyatukan diri kembali, dengan ikuti kera menyalurkan ilmu wekang menurut ajaran Toa Eloo Chin Keng. Si gadis cantik pengengon kambing mulai berusaha lebih lanjut. Pada waktu itulah mendadak. Suara demburan air terjun di luar ruangan batu bergemas sangat keras, mendengar suara tersebut Lim Teo hatinya merasa agak bergerak. Bila anggota perkumpulan Sin Beng Kau menutup pintu batu ini bukankah aku harus lebih repot lagi untuk keluar dari sini? Tanda tanya. Lim Teo bangkit berdiri kemudian berjalan ke muka dan periksa pintu batu itu dengan cermat. Ia temukan pintu tadi terbuat amat sempurna, alat rahasia dibalik pinta kokoh kuat dan susah dirusak. Kembaik hatinya berpikir. Jika mereka benar-benar mau datang, biar aku berjaga di sini mereka pasti tak akan berani menempuh bahaya dengan pertaruhkan nyawa sendiri biarlah pintu ini terbentang lebar meskipun kaucu mereka datang sendiri pun belum tentu dengan mudah bisa menguncinya kembali. Setelah berpikir sampai di situ ia kembali ke sisi si gadis cantik pengengon kambing dan bantu menggosoki badannya. Waktu itu si gadis cantik pengengon kambing pejamkan matanya rapat-rapat, wajahnya sangat tenang dan cantik, di dalam pengelihatan Lim Teo ia sudah pulih dengan kecantikannya seperti dulu. Tidak terasa pemuda si Lim ini merasakan hatinya sangat girang dan bangga. Siapanya na dalam pada itulah mendadak air terjun beracun yang ada di luar gua dengan meninggalkan suara demikian keras telah berhenti mengalir dari balik ruangan. Pintu itu ia temukan pada dasar lembah banyak terkumpul bayangan manusia. Ketika itu ada dua sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat. Lim Teo sangat terperanjati atau jejaknya telah diketahui oleh orang-orang perkumpulan Sin Bengkau dan sebentar lagi pertarungan sengit akan berlangsung. Dengan cepat ia meloncat bangun, dilihatnya kedua bayangan manusia itu telah berdiri di atas batuan cadas. Mereka sedang merasa curiga dan ragu-ragu terhadap terbukanya pintu batu tersebut. Dari posisi letak persembunyiannya Lim Teo menang di atas angin, ia berada di tempat kegelapan dan musuh di tempat terang. Bersamaan pula menurut perhitungannya Bila ini hari dia orang tidak menggunakan tindakan telengas mungkin selamanya tak akan bisa keluar lagi dari lembah Bu Bengkau dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu Hawa membunuh mulai meliputi seluruh wajahnya tanpa banyak berpikir lagi jari tangannya disentil ke depan, dengan menimbulkan suara desiran tajam kedua orang anggota perkumpulan Sin Bengkau tadi roboh binasa. Ilmu sakti Tukong Sinkangnya bisa dipancarkan sebentar kuat Sebentar lunak kini yang digunakan adalah tenaga lunak tanpa bergerak tanpa berbunyi sedikit pun tidak berwujud Tau-tau sudah bersarang di tubuh kedua orang anggota perkumpulan yang berdiri di atas batu cadas itu. Tanpa mendengus lagi kedua orang itu roboh ke atas tanah dan menggelinding masuk ke dalam sebuah telaga kecil yang penuh berisikan air beracun. Suasana kontan jadi gempar, seluruh anggota perkumpulan Sin Bengkau yang ada di sana pada berteriak-teriak dan suasana berubah sangat ramai. Buru-buru Lim Teol berpaling ke arah si gadis cantik pengengon kambing. Wan Moai serunya. Apakah kau sudah pulih kembali seperti sediakala? Mau keluar inilah saat yang paling bagus. Mungkin pada saat ini si gadis cantik pengengon kambing sedang berada pada saat-saat kritis, matanya dipejamkan rapat-rapat badan tak berkutik dan mulut membungkam. Melihat kejadian tersebut walau dalam hati Lim Teol merasa amat gelalisah tapi ia tidak mendesak lebih jauh. Ia berpaling dan melalui celah-celah baru mengintip semua gerak-gerik anggota Sin Bengkau yang ada di luar. Tampak olehnya di dasar lembah yang kecil pada saat ini telah kedatangan puluhan orang anggota perkumpulan di antaranya banyak sekali merupakan jago-jago tua. Kembali Lim Teol berpikir. Kemungkinan besar kebanyakan orang-orang ini merupakan sisa-sisa pengikut si Hoasyo tujuh jari Ciet Cietau Teol Tempo dulu setelah ini hari berjumpa dengan diriku, aku harus berusaha bagi orang-orang bulim untuk membasmi habis mereka ini. Waktu itu ada puluhan orang anggota Sin Bengkau yang wataknya rada berangasan mulai pentang mulut mencaci maki. Eiii, Lim Teo. Yang berada di dalam apakah betul Lim Teo si cucu kura-kura? Ayo cepat keluar dan beradu kepandayan dengan kami. Lim Teo tak kuasa menahan diri lagi, ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Selama beberapa waktu ini aku masih suka berada sebentar di sini. Jika kalian punya nyali ayoh majulah. Tiga orang anggota tua berdiri membanjar di bawah lembah, kuda-kuda mereka sangat kuat dan dengan penuh perhatian sedang memperhatikan ke arah dalam gua. Setelah melihat munculnya Lim Teo U dan tak tahu kapan pemuda itu akan melancarkan serangannya mereka semakin waspada. Jarak pintu batu dengan kawanan jago hanya terpisah lima tombak Lim Teo U lalu dengan tenaga luakangnya jarak sebegitu masih bisa dicandak, diam-diam dia berpikir. Kenapa aku tidak turun tangan dari sini dan melukai dulu satu-dua orang di antara mereka? Setelah mengambil keputusan ia mulai mengembor keras, aku nasihati dirimu lebih baik cepat-cepat meninggalkan. Tempat ini, panggil saja kau cu kalian, kamu semua bukan? Tanding Senku. HMM. Lim Teo kau jangan mengibul terlalu besar, teriak salah seorang seraya memaki kalang kabut. Jika kau betul-betul punya kepandayan kenapa tidak berani meloncat turun buat apakah sembunyi terus di sana seperti cucu kura-kura? Mendengar kiri-kanan memaki dirinya sebagai cucu kura-kura. Lim Teo U tak dapat menahan rasa gusar di hatinya lagi. Kalian berhati-hatilah aku segera datang, bentaknya keras. Suasana menjadi tegang, setiap pasang metu dari anggota-anggota perkumpulan Sin Beng Kau bersama-sama dialihkan ke arah pintu batu, padahal Lim Teo U mana mau meloncat turun pada keadaan seperti itu, melihat sikap mereka ia merasa gelisah sendiri. Setelah menanti beberapa saat para anggota perkumpulan Sin Beng Kau belum juga melihat Lim Teo U munculkan diri. Tanpa disadari rasa tegang semakin mengendor. Mereka siap memaki lagi kalang kabut. Siapanya na pada saat itulah mendadak Lim Teo U melancarkan tenaga cukung Sin Kangnya. Dua jari dikebaskan berulang kali ke depan dengan membawa desiran yang tajam serta deruan angin yang mengerikan melanda ke muka. Seketika itu juga seorang anggota Sin Beng Kau yang berdiri berjajar tiga itu mendengus berat kemudian roboh binasa. Dan dua orang kakek tua lainnya ketika melihat kejadian tersebut menjadi sangat terperanjat sekali loncat mereka mundur beberapa tombak ke belakang. Tetapi pada detik itu juga kembali ada tiga orang anggota Sin Beng Kau roboh menemui ajalnya, sekalipun begitu mereka belum juga berhasil melihat bayangan tubuh Lim Teo U. Suasana jadi kacau balau, para anggota perkumpulan berebutan mundur tiga tombak ke belakang, dengan demikian jarak mereka dengan Lim Teo U jadi terpaut delapan tombak lebih. Lim Teo U segeta tertawa terbahak-bahak. Hahaha bagaimana jika punya nyali ayoh jangan bergerak. Ilmu jari pemuda si Lim ini luar biasa dasyatnya, orang yang kena tertotok rata-rata terhajar jalan darah kematiannya, mereka berbaring di atas tanah seperti mati sedang para anggota lainnya tidak berani maju mendekat untuk memberi pertolongan. Mirka memandang kawan-kawannya dengan metu, terbelalak. Pada waktu itulah mendadak salah seorang di antara anggota perkumpulan Sin Beng Kau berteriak keras. Kepandayan silat Lim Teo U terlalu lihai tak mungkin mengalahkan dirinya cepat lepaskan kembali air terjun beracun itu. Menanti kawanan telah tiba kita baru bergebrak kembali. Hati Lim Teo U kontan tergetar pikirnya. Bila mereka sungguh-sungguh halirkan air beracun itu lagi, persoalan akan jadi repot. Tapi ingatan baik segera berkelebat dalam benaknya, mendadak ia mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Hei, 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 setelah aku bisa masuk kebalik air terjun ini, apa yang perlu aku takuti dalam meloncat keluar dari sini? Apa gunanya kalian banyak bekerja? Cuma, sekalipun diluarnya ia bicara demikian semua perhatiannya telah dipusatkan untuk memperhatikan seluruh tindak tanduk mereka, mendadak ia temukan seorang anggota perkumpulan dengan langkah buru-buru bergerak menuju ke sebelah kiri tebing gunung. Kesempatan baik hampir lewat, buru-buru Lim Teo U menoleh dan melirik sekejap ke arah sang gadis, melihat ujung bibirnya tersungging. Satu senyuman manis ia lantas tahu bila hasil yang diinginkan sudah hampir tercapai. Sebentar lagi ia bakal pulih kesehatannya dan meloncat keluar dari tempat itu. Ia punya rencana setelah keluar dari gua tadi, sedikit-dikitnya ia akan pukul hancur perkumpulan Sin Bengkau itu agar mereka tak dapat bertingkah lebih jauh. Pada saat ia berpaling itulah, anak murid Sin Bengkau tadi sudah tiba di tebing sisi kiri ia tahu disitulah letak alat rahasia itu menerjunkan air beracun. Sekalipun Lim Teo U hendak menunggu hingga orang itu siap turun tangan memencet tombol dan diketahui letak kunci tersebut ia baru turun tangan. Tidak terasa hatinya ikut merasa tegang, tapi suara tertawa datang bergema tiada hentinya. Ilmu Tukong Sin Kang sudah lama dipersiapkan, menunggu orang itu mulai mengeluarkan tangannya memencet dinding tebing, tiba-tiba Lim Teo U membentak keras, segulung asap hijau laksana sambaran kilat meluncur keluar. Saking cepatnya sehingga susah diikuti dengan pandangan mata. Ketika tubuh Lim Teo U sudah meyelusup tiga tombak ke muka, serangan jari baru dilepaskan. Hal ini dilakukan justru karena takut serangannya salah arah dan sebaliknya malah menggerakkan alat rahasia. Segulung angin pukulan bagaikan sebilah pedang tajam menghujam punggung orang itu. Anggota Sin Bengkau tadi dapat mengetahui letak alat rahasia air terjun beracun tersebut jelas kedudukannya dalam perkumpulan tidak rendah, kepandayan silat yang dimiliki pun bukan ilmu silat sembarangan. Ketika ia merasakan datangnya desiran tajam di belakang tubuh, daya tangkapnya sudah merasakan, badannya dengan sebat menyingkir ke samping dan tangannya bergerak ke arah tombol alat rahasia sama sekali tidak ditarik kembali, ia melanjutkan maksudnya. Melihat orang itu berhasil meloloskan diri dari datangnya serangan dasyat itu, Lim Teo U jadi melengak, bersamaan itu pula rasa gusar metmuncak dalam hatinya. Telapak kiri digetarkan kemudian dibabat keluar ia sudah mengeluarkan jurus dasyat Ngo Chi Chi Hwe atau lima jari terbang bersama yang termuat dalam kitab pusaka Tukong Poliok. Dan kelima jari tangan kirinya pada saat yang berbareng meluncur keluar desiran angin tajam satu tombak desa kelilingnya segera terkurung di dalam kurungan angin pukulannya. Pada waktu itu jari orang tadi sudah berada tiga cun di atas tombol rahasia mendadak merasakan datangnya angin serangan buru-buru badannya menyingkir ke samping dengan gerakan yang sebat. Tetapi, ia masih belum sanggup lolos dari cengkeraman Lim Teo U. Aduh diiringi jeritan keras kakinya menjadi lemas dan badannya roboh ke tanah. Pada saat yang bersamaan Lim Teo U sudah melayang ke tengah udara telapak tangannya ditekan semakin ke depan. Kontan jiwa orang itu melayang seketika itu juga. Pada waktu itulah ia temukan orang yang baru saja ia bunuh barusan bukan lain adalah seorang anggota Sin Bengkau yang pernah mengerubuti supeknya Li San sewaktu berada di gunung Cingsia Tempo dulu. Semalaman beruntun Lim Teo U telah membinasakan belasan orang, kini ia makin tidak peduli segala urusan lagi sembari putar badan mendadak ia menubruk ke arah gerombolan anggota perkumpulan Sin Bengkau itu. Ngin pukulan jari memenuhi angkasa, dalam keadaan kacau balau para anggota Sin Bengkau muntah darah dan roboh bergelimpangan di atas tanah. Mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara suitan keras yang memecahkan kesunyian di tengah malam buta itu, suaranya amat seram dan menggidikan hati membuat bulu roma semua orang pada bangun berdiri. Mendengar suitan tersebut Lim Teo U merasa sangat terperanjat pikirnya. Siapakah yang telah memperdengarkan suara suitan sangat nyaring ini? Tidak sempat berpikir panjang lagi, sekali enjutkan badan ia balik ke dalam ruangan batu itu kebetulan si gadis ucantik pengangon kambing itu sedang bangkit dan berdiri di sana dengan wajah termangu-mangu. Si gadis cantik pengangon kambing merasa tertegun, sebab ia merasa terharu-harus berpisah dengan ruangan batu yang telah didiami hampir mencapai satu tahun lamanya. Karena dalam hati Lim Teo U saat ini masih ada urusan, ia tidak peduli urusan tetek bengek tersebut. Sembari menarik tangannya buru-buru serunya. Apa gunanya kau berdiri tertegun di sini? Sudah sembuh belum? Si gadis cantik pengangon kambing mengangguk, saking girang dan terharunya tak tertahan ia merangkul tubuh pemuda itu erat-erat. Oh, engkoh Lim, kau sungguh baik sekali. Kena dipeluk gadis tersebut erat-erat, segulung bau harum yang tersiar keluar dari badan gadis perawan membuat jantung berdebar sangat keras. Ia balas memeluk tubuh gadis cantik pengangon kambing dan mencium pipinya yang halus dengan penuh bernapsu. Oh, adikwan akhirnya aku berhasil menolong dirimu serunya tiada henti. Gadis cantik pengangon kambing memeluk pemuda itu semakin erat, sedikitpun ia tidak menunjukkan kelemahannya. Dalam pada itu suara suitan nyaring yang menembusi angkasa kembali berkumandang tajam, Lim TOU segera tersadar kembali dari alunan api asmara. Ia mendengar setelah suitan tadi berlalu gelak tertawa yang gegap gempita menyusul datang. Begitu mendengar gelak tertawa tersebut mendadak air muka Lim TOU berubah besar, ia merasa sangat kenal dengan suara tadi, karena dia bukan lain adalah POU SAWLING. Suitan nyaring tadi pasti diperdengarkan oleh OI POH kata SIAW GIOK CHING pun kembali berkelebat dalam benaknya. Bila ia menemui sesuatu hal yang diluar dugaan, aku akan cari kau untuk dimintai pertanggungan jawabnya. Dengan hati gelisah Lim TOU cekal pergelangan gadis cantik pengangon kambing rat-rat lalu ditariknya keluar. Wan Moai, cepat keluar, jangan sampai kita kacaukan urusan, bentaknya keras. Tidak menunggu jawaban dari gadis itu lagi ujung kakinya menutul tanah dengan menarik tangan gadis cantik pengangon kambing mereka berlalu dari sana. Setibanya di dasar lembah, dengan termangu-mangu gadis cantik pengangon kambing mendungak perhatikan bintang-bintang yang bertaburan di langit kemudian menghela napas panjang, karena sudah lama dikurung dalam ruangan gadis ini merasa begitu bebas begitu leluasa perasaan hatinya. Lain halnya dengan Lim TOU, ia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu, sembari kerahkan ilmu meringankan tubuh ia berlari terus menuju ke depan dengan langkah terburu-buru. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki gadis cantik pengangon kambing berbeda jauh dengan kepandaian pemuda tersebut apalagi sudah ada setahun lamanya tak pernah digunakan, dengan manja gadis itu segera berseru. Engkau Lim, ada urusan apa toh sehingga kau terburu-buru? Dalam keadaan seperti ini Lim TOU tiada berminat untuk menjawab, dalam beberapa kali loncatan ia sudah tiba ratusan tombak jauhnya. Ia menduga pertarungan sengit antara POU SAWLING dengan OIE POH pasti terjadi di mulut lorong rahasia bahwa kau cu pun tentu ada di sana, kalau tidak OIE POH tak mungkin bisa menderita kekalahan di tangan POU SAWLING. Makin dipikir hatinya semakin cemas dengan sepenuh tenaga ia lari ke muka. Sejurus kemudian mereka telah tiba di mulut lorong rahasia, sedikit pun tidak salah di tempat itu telah berkumpul hampir ratusan orang anggota sinbengkau, dan orang-orang itu bukan lain adalah anggota sinbengkau yang membawa tabung bambu di tangan. Tidak salah lagi orang yang sedang melakjikan petarungan sedikit di dalam kepungai orang-orang itu bukan layu adalah O31 Pol serta POU SAWLING. Dalam pada itu satu suara suitan tajam yang diperdengarkan dari balik kurungan makin lama semakin santar sedang gelak tawa dari POU SAWLING makin keras. Tiba-tiba Lim TOU melepaskan cekalan tangan si gadis cantik pengengon kambing, lalu bisiknya cepat cari tempat dan senunyikan diri. Sembari berseru tubuhnya kembali menerjang sejauh peluhan tombak ke depan, mendadak ia melihat berkelebat lewatnya bayangan hijau tapi ia tak mau peduli, Dalam sekali loncatan lagi ia telah tiba di belakang tubuh anggota-anggota sinbengkau. Pada soal itu dari gerombolan orang-orang tersebut terdengar seseorang berseru dingin. POU SIANG CU, waktu tidak mengijankan kau mempermainkan dirinya lagi cepat bereskan jiwanya. Mendengar suara tadi berasal dari mulut sinbengkau cu itu bubengtok su, walaupun dalam hati Lim TOU merasa terperanjat dalam saat yang bersamaan tubuhnya mencelat lagi kurang lebih 7-8 tombak tingginya di tengah angkasa. Dari tengah udara ia temukan keadaan di dalam kalangan yang membuat hawa amarahnya susah dibendung lagi. Dilihatnya POU SAWLING dengan menarik cambuk pekutiannya sedang mempermainkan OEI POH, setiap kali ia tertawa tergelak cambuk nefam menghajar tubuh orang si OEI itu satu kali. Keadaan OEI POH sungguh patut dikasihani, kini ia telah kehilangan daya tempurnya dia hanya bergulingan di atas tanah menahan rasa sakit di badan. Para awdgo yasin bengkau yang mengurung di sekeliling kalangan pun ikut berteriak-teriak memberi semangat buat POU SAWLING di samping mengejek si manusia cacat tersebut. Lim TOU yang ada di tengah udara tak sanggup menahan diri lagi, setelah berjumpalitan beberapa kali bentaknya gusar. POU SAWLING ini hari aku tak akan mengampuni dirimu lagi, badannya bagaikan kilat menyambar ke bawah, menanti POU SAWLING serta seluruh anggota perkumpulan sin bengkau merasakan datangnya seseorang di tempat itu. Lim TOU telah berdiri di hadapan manusia si POU. Dalam keadaan seperti ini ia telah melupakan semua kata-kata permintaan dari POU JIN CUI. POU SAWLING berkau-kau kaget, cambuk pekut piannya dengan gencar dihantam ke depan tapi mana mungkin ia berhasil menahan datangnya serangan tersebut? POU SAWLING hanya merasakan lengannya jadi kaku diikuti tulangnya terasa amat sakit. Serangan yang dilancarkan Lim TOU barusan telah bersarang pada pundaknya. Badan sempoyongan kuda-kuda menjadi gempur. Tak kuasa lagi badannya mencelat sejauh dua tombak dan roboh di atas tanah tak berkutik lagi. Lim TOU tak peduli keselamatannya lagi, sekali loncat ya sudah mengundurkan OE Ipoh. Dalam kurungan anggota sin bengkau yang demikian banyaknya, Lim TOU tahu keadaan tidak menguntungkan dirinya, selagi tubuhnya siap bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba. Lim TOU. Kau masih ingin berlalu dari sini bentakan dingin berkumandang memenuhi angkasa. Sebetul Lim TOU berlalu. Bu Beng Tok Su itu kau cu dari perkumpulan sin bengkau telah berebut ke muka. Agaknya ia sudah dibuat gelusar hingga mencapai pada puncaknya saat ini San Chi Si berdiri saling berhadap-hadapan dengan Lim TOU sambil memandangnya dengan sinar matu dingin. Terpaksa Lim TOU membatalkan maksudnya untuk melarikan diri tapi bagaimana ia harus membereskan OE Ipoh yang terluka. Jika ia harus mengempit OE Ipoh yang terluka sembari bergebrak melawan Bu Beng Tok Su maka seluruh kepandaian silatnya tak bisa dikeluarkan semua, kemungkinan besar ia akan memperoleh kekalahan, dengan demikian bukan saja dirinya akan rugi bahkan OE Ipoh pun bakal menemui bencana. Tapi jika lo ia lepaskan dirinya ke atas tanah, empat penjuru merupakan anggota sin bengkau apalagi OE Ipoh tiada bertenaga untuk melakukan perlawanan lagi, hal ini tak mungkin bisa ia lakukan. Demikianlah Lim TOU mulai terjerumus dalam keadaan serba susah. Mendadak satu ingatan baik berkelebat dalam benaknya ia tertawa. Kau cu, sungguh tepat sekali kedatanganmu sewaktu berada dalam lorong rahasia tadi kau tidak berani menerima tantanganku untuk bergebrak. Mungkin kau takut jika terluka tak akan ada yang mau menolongi. Kini di tempat ini ada muridmu ada pula cucu muridmu. Inilah suatu kesempatan yang paling bagus buat kita untuk mencari menang dengan andalkan kepandaian silat masing-masing. Terutama sekali saat ini aku sedang menggendong OE I Heng, inilah kesempatan baik bagimu untuk mencari kemenangan. Bu Beng Tok Sum mendengus dingin. Lim TOU lebih baik kau jangan menggunakan care ini, terang-terangan kau takut. Pada saat ini aku turun tangan masih bicara tetek bengek yang tak berguna, apakah kau tak bisa meletakkan dia ke atas tanah? OE I Heng sungguh sedap didengar perkataanmu itu bila ku letakkan OE I Heng ke atas tanah, bukankah sama halnya menuruti kemauanmu dan kasih kesempatan buat kau untuk turun tangan membinasakan dirinya? Kembali Bu Beng Tok Su tertawa dingin. Lim TOU. Kau anggap sekalipun orang itu kau gendong lantas tak bisa untuk kami bunuh. Terus terang ku beritahu kepadamu, panah beracun tabung hitam dari perkumpulan kami bisa membinasakan seorang manusia dalam 24 jam kemudian tak ada obat yang bisa memunahkan racun tersebut. Mendengar perkataan itu bagaikan diguyur sebaskom air dingin. Lim TOU merasakan hatinya bergidik, sekali lagi diulangi kata-kata terakhir itu. Tak ada orang yang bisa menolong. Tak ada orang yang bisa menolong. Air Muka Lim TOU makin lama berubah semakin hebat, ia menunduk dan melirik sekejap ke bawah. Waktu itu Oe Ipoh menggeletak di atas tanah dengan badan terkulai tampak pundak kiri serta lutut kanannya masing-masing tertancap sebatang anak panah pendek yang berwarna hitam pekat. Tidak aneh kalau ia susah meloloskan diri dari bokongan lawan pertama sekali di tengah malam buta yang gelap. Setelah memandang sekejap orang itu, mendadak dari dasar hati Lim TOU muncul suatu perasaan gusar yang susah dibendung, tapi sekalipun hatinya marah di atas wajahnya malah sangat tenang. Ia berhasil menguasai perasaan sendiri. HMM. Kau cu, bila Oe Iheng sampai mati tahukah kau harus membayar berapa besar untuk menggantikan selembar jiwanya tegurnya dingin? Beberapa patah kata itu diucapkan lambat-lambat. Sedang Bu Beng Tok Su tidak segera menjawab. Sepasang matanya dengan memancarkan cahaya penuh keraguan-raguan melototi pemuda itu. Bagaimana? Kau pun ingin mencari jalan kematian buat dirimu sendiri tegurnya. Ia datang untuk mencari POU SIAO LING, tapi kalian mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak untuk membokong dan melukai dirinya dengan anak panah gelap. SAN CHI SI COBA KAU PIKIR DAPATKAH AKU MENGMPUNIMU? He-e, he-e, he-e Bu Beng Tok Su tertawa dingin tiada hentinya. Bila kau tidak suka mengampuni orang, lalu mau apa? Kegusaran yang berkobar dalam dada lim TOU telah mencapai pada puncaknya, seketika itu juga air mukanya berubah membesi, badannya pun maju tiga langkah ke depan. Asalkan O-Ei Hang terjadi sesuatu hal, pertama-tama kau lah yang akan ku tangkap dulu untuk dimintai pertanggung jawabannya, teriaknya penuh kegusaran. Bu Beng Tok Su tetap berdiri di tempat semula, sedikit pun tak bergerak sedang sepasang matanya melototilim TOU tajam-tajam. Aku rasa tidak akan semudah itu. Pada saat itu anak buah perkumpulan Sin Beng Kau yang ada di empat penjuru telah meletakkan bambu hitam yang ada di tangannya ke depan mulut, sedang moncong tabung diarahkan ke tubuh lim TOU. Perlahan-lahan lim TOU menyapu sekejap suasana di sekelilingnya, hatinya berpikir. Hanya mengandalkan tabung tiupan hitam mulantas dikira bisa melukai diriku? Hektometer sungguh suatu impian bagus di siang hari bolong. Biar aku bereskan dulu kau cunya kemudian seorang pun di antara kalian jangan harap bisa lolos dari tanganku. Sekalipun begitu pikirannya masih bingung juga dalam mengatur keselamatan Oeipah yang sedang menderita luka. Bila semisalnya waktu itu Oeipah tidak luka, mungkin sekali Bu Bang Tok Su telah roboh binasa di bawah hajaran telapak tangannya. Selagi ia berpikir keras dan putar otak mendadak sesosok bayangan hijau berkelebat lewat dari atas batok kepala Sin Bengkowu yang mengurung seluruh kalangan itu. Dari tengah udara tiba-tiba muncul Xiao Giok Ching yang agaknya sudah memahami keadaan serba susah dari lim TOU. Begitu berjumpa dengan pemuda si Lim kendati wajahnya diliputi kegusaran tapi nada suaranya tidak ketus. Serahkan Oeipah kepadaku dan kau boleh turun sesuka hatimu, sekalipun anak panah beracun dari tabung hitam itu sangat lihai, bukannya tidak bisa dipunahkan sama si Yekali, Lim TOU. Kesemuanya ini kaulah yang salah jika ia betul-betul mati, HMM. Kau tunggu saja permainan bagus segera akan menyusul datang. Melihat munculnya Xiao Giok Ching disana bagaikan menemui tuan penolong, Lim TOU segera serahkan tubuh Oeipah ke tangannya sedang itu mulut mengomel tiada hentinya. Dia sendiri yang tidak tahu diri, Ching Moai. Kenapa kau malah salahkan diriku? Setelah Xiao Giok Ching menerima tubuh Oeipah, dengan gemah siap lototi pemuda itu sekejap, teriaknya. Apabila bukan kau yang membakar hatinya, mana mungkin dia suka berbuat gegabah tanpa berpikir panjang. Kau yang membuat hatinya tertusuk, membuat hatinya terharu. Sekarang aku tidak ada banyak waktu untuk banyak bicara, baik-baiklah kau gebah bangsat-bangsat itu. Ketiba itu Bu Beng Tok Su yang melihat Xiao Giok Ching sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepadanya, dalam hati merasa sangat mendengkol. Akhirnya setelah dipandang lebih cermat, ia baru mengenali gadis yang ada di hadapannya bukan lain adalah sang gadis yang pernah bergebrak melawan Bun Ing sewaktu ada di gunung Ching Sia Tempo dulu. Permainan pedang lengbeng kiamnya benar-benar mengagumkan bahkan kelihayannya tidak berada di bawah permainan pedang hitam sendiri yang telah menggetarkan dunia rimba persilatan. Setelah Xiao Giok Ching menyelesaikan kata-katanya ia putar tubuh siap meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Bu Beng Tok Su membentak keras. Nona tunggu dulu. Apa gunanya kau bawa serta si bangsa cilik Si Oei itu? Heee, 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 soal ini kau tak usah turut campur, desisi gadis, urusan yang menyangkut lembah Bu Beng Kok. Mungkin orang lain tidak tahu, apa kau kira aku pun tidak paham? Heee, heee, obat pemunah dari racun panah dari tabung itu bisa didapatkan dengan sangat mudah di sekitar lembah. Kau kira aku orang bodoh? Mendengar perkataan tersebut Bu Beng Tok Su jadi tertegun, sepasang matanya memancarkan cahaya kebuasan sekali loncat ia mendekati tubuh Xiao Giok Ching hingga jarak lima langkah. Siapa yang beritahu perkataan ini kepadamu bentaknya dingin? Siapa yang beritahu kepada ku HMM apa kau kira obat pemunah racun ular berkor gepeng? Hanya kau seorang yang tahu seru Xiao Giok Ching sambil tertawa dingin dan menyapu sekejap ke arahnya. Kalau tabung hitam tersebut kau gunakan di suatu tempat yang ribuan li jauhnya dari sini mungkin susah untuk dayakan obat pemunah tersebul. Tapi dalam lembah Bu Beng Kok ini, jangan harap kau bisa menyusahkan orang lain. Bicara sampai di situ mendadak ia membentaknya ring, apa yang kau tunggu lagi kenapa kau tidak beri hajaran kepadanya? Mendengar Rui Ipoh bisa ditolong semangat Lim TOU segera bangkit kembali sekali enjotkan badannya melayang ke hadapan Bu Beng Tok Su sedang telapak tangannya dengan disertai hawa pukulan yang mahadasyat membabat keluar. Malam ini kita harus bertanding untuk menentukan kepandaian siapa di antara kita yang paling tinggi, bentaknya. Sekali meloncat Bu Beng Tok Su mundur beberapa tombak ke belakang, ia mendengus dingin sambil meloloskan pedang hitamnya. Kiranya ia tahu dengan kepandaian silat yang dimiliki tidak mungkin berhasil menangkan diri Lim TOU. Oleh sebab itu ia loloskan senjatanya sembari mengawasi pihak lawan. Melihat tindakan Seng Kau Chu dari Sin Beng Kau ini, Lim TOU tertawa tergelak. Hahaha masih saja kepandaian kaki tiga yang tak berguna, aku Lim TOU sudah beberapa kali mendapat petunjuk dari kepandaianmu ini. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba serentetan cahaya putih menyambar datang mengiringi suara bentakan dari Xiao Giok Ching. Lim TOU terima pedang Lem Beng Kiam ini gunakan senjata tersebut untuk membasmi seluruh anggota Sin Beng Kau yang telah kenyang melakukan perbuatan keji. Ching Muai boleh berlega hati sahut Lim TOU seraya menerima lemparan pedang tersebut dan digetarkan membentuk bunga pedang. Malam ini juga mereka harus merasakan kelihayaan pedangku, perkumpulan Sin Beng Kau hanya ada sampai detik ini, besok pagi perkumpulan ini harus musnah di permukaan bumi ini. Xiao Giok Ching mengangguk, dengan sekuat tenaga ditariknya badan Oe Ipoh yang lemas ke tengah lalu dibawa lari dari sana. Beberapa orang anggota Sin Beng Kau yang melihat gadis itu hendak bergerak maju untuk menghadang. Siapanya na pada saat itulah mendadak Lim TOU berteriak keras, pedang di tangan kanannya dengan membentuk serentetan cahaya panjang menggulung ke arah depan, sedang tangan kirinya mengirim sebuah pukulan dasyat menghajar anggota-anggota Sin Beng. Kau yang sedang menghadang perjalanan Xiao Giok Ching. Di bawah gulungan angin pukulan serta sambaran cahaya pedang berpuluh orang anggota Sin Beng Kau menjerit ngeri dan roboh binasa ke atas tanah. Dalam sekejap metu 8 orang lelaki yang mencekal tabung hitam sudah roboh binasa, sedang mereka yang terluka menggeletak di atas tanah diiringi rintihan lemah. Darah segar munkrat memenuhi seluruh lantai, suasana sangat mengerikan sekali. Sebagian besar perkumpulan Sin Beng Kau adalah jago-jago yang belum pernah mengenal dunia luar hanya beberapa gelintir saja yang betul-betul berpengalaman luas. Begitu Lim TOU turun tangan dan membinasakan 8 orang sisanya jadi pecah nyali dan bubar melarikan diri terbirit-birit. Setelah meninjau keadaan situasi, Lim TOU menganggap dengan kejadian ini maka dalam hati kecil Bu Beng Tok Su akan timbul-timbul perasaan rendah diri dan tidak percaya pada kekuatan dirinya lagi. Waktu itulah dia akan jauh lebih mudah untuk dilenyapkan dari muka bumi. Setelah berpikir panjang, ia bersuit nyaring. Pedang lembeng kiam di tangannya bermain semakin kencang sehingga cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa. Dalam sekejap mata, batok kepala anggota Sin Beng Kau bergelindingan memenuhi permukaan tanah. Tadi, ia membinasakan anggota-anggota Sin Beng Kau karena mereka hendak melepaskan panah beracun ke arah Xiao Giok Ching, tapi kali ini tindakannya betul-betul merupakan suatu pembunuhan secara besar-besaran suasana jadi makin mengerikan lagi. Melihat keganasan pemuda itu, para anggota Sin Beng Kau hanya merasa gemas karena tak dapat melarikan diri cepat-cepat. Melihat tujuannya telah tercapai, Lim TOU segera putar badan menghadap Bu Beng Tok Su. Waktu itu Seng Kau Wacu dari perkumpulan Sin Beng Kau masih berdiri tak berkutik di tempat semula sedang sinar mukanya makin lama berubah makin buas. Melihat perubahan tersebut pemuda si Lim segera mengetahui rasa bencinya yang membakar di hatinya telah mencapai pada puncaknya. Lim TOU tidak berani berlaku gegabah lagi, seluruh perhatiannya dipusatkan menjadi satu siap menerima datangnya serangan dasyat, karena ia tahu kelihayan ilmu silat yang dimiliki Bu Beng Tok Su telah mencapai tarap yang susah dibayangkan lagi. Kendati begitu ia berlagak pilon, seraya tertawa terbahak-bahak serunya. Kau cukau turun tanganlah, aku sudah menunggu tak sabar lagi bagaimana kalau kita bertanding dahulu dalam hal kepandaian pedang karena sesuai dengan keadaan inilah kepandaianmu yang paling utama, apa yang kau takuti lagi. Bu Beng Tok Su telah melototi dirinya, mulut membungkam tapi langkah kakinya perlahan-lahan bergeser ke muka. Angin bertiup lewat dari arah barat, langkah Bu Beng Tok Su pun selangkah demi selangkah bergeser ke barat. Lim TOU yang berdiri saling berhadapan dengan Seng Kau Wacu dari perkumpulan Sin Beng Kau melihat ia geserkan kakinya untuk mempertahankan posisi semula terpaksa. Ia pun bergeser pula mengikuti arahnya yang benar. Pada waktu itulah mendadak terdengar si gadis cantik pengangon kambing berteriak. Engkoh Lim, apakah kau menemui kesulitan? Bagaimana kalau aku membantu dirimu? Air muka Bu Beng Tok Su berubah hebat mendadak ia buka suara. Kau berhasil menolong keluar budak itu? Oh, kau merasa keheranan jengeknya Lim TOU tertawa. Apa kau kira hanya air terjun beracun saja berhasil menghadang perjalananku? Lim TOU kau jangan harap bisa keluar dari lembah ini dalam keadaan hidup-hidup. Ujung baju kiri dikebut ke depan, pedang hitam di tangan kanannya dengan meninggalkan serentetan cahaya pedang seluas beberapa tombak mengurung datang. Tubuh Lim TOU kontan terbungkus dalam bayangan pedang yang tebal sehingga tak sebuah lubang pun yang tersedia. Lim TOU pun ikut menggetarkan tangannya pedang lembeng. Ia melaksana seekor naga lincah bergerak melindungi seluruh badan. Tapi ketika itulah mendadak tercium olehnya segulungan bau wangi yang sangat aneh sekali, kepalanya langsung jadi pening, tak kuasa lagi hatinya jadi sangat terperanjat. Saat inilah ia baru tahu mengapa bu Beng Tok Su menggesarkan diri mengikuti tiupan angin, kiranya sebelum melancarkan serangan pedang ujung baju kirinya telah meninggalkan permainan setan. Seluruh pernafasan sepera dihentikan, lalu perlahan-lahan mendesak keluar sisa bau harum yang menyerang badannya tadi. Kendati begitu, tanpa ia sadari permainan pedang lembeng kiamnya jadi sedikit. Lambat seketika itu juga ia merasa dari ujung pedang bu Beng Tok Su menggulung datang suatu hawa tekanan yang datangnya dari empat penjuru ia kena dipaksa berada di bawah angin dan terdesak pada pesisi yang tidak menguntungkan. Sejak Lim TOU mempelajari ilmu silat menurut ajaran kitab pusaka Tukong Pit Liok, kecuali sewaktu berada di Gunung Cingsia adalah dia sendiri yang tak mau turun tangan, siapa yang bisa mengalahkan dia orang karena hawa gusar memuncak dan berkobar dalam merongga dadanya, permainan pedang lembeng kiam pun semakin diperkeras, hawa pedang mengembung mencapai pada puncaknya. Terang dua pedang bentrok menjadi satu menimbulkan suara yang tajam dan melengking bagaikan pekihkan naga auman harimau tubuh kedua orang itu sama-sama bergetar sangat keras. Tapi pada saat itulah mendadak muncul berapa sosok bayangan manusia laksana sambaran kilat menggerakkan pedangnya menyambut datangnya serangan Lim TOU. Sedangkan Bu Beng Tok Su menggunakan kesempusan itu meloncat ke tempat persembunyian si gadis cantik pengengon kambing. Berbareng dengan kesemuanya ini, suara suitan nyaring berkumandang memenuhi angkasa. Lim TOU menjadi gelisah, mendadak bentaknya keras, kalian mau cari mati. Permainan pedar klan Beng Kiam semakin diperketat, hawa pedang memenuhi angkasa. Sedangkan telapak kiri Lim TOU pun dengan menggunakan hawa pukulan penuh dihantamkan ke arah keempat orang anggota muda Sin Beng Kau yang membokong datang. Belu Uuk. Bi Uuk terdengar suara gedebukan yang keras, keempat orang itu bersama-sama dipukul mencelat sejauh tiga tombak oleh hajaran telapak Lim TOU. Tanpa perdulikan mati hidup empat orang itu lagi, Lim TOU mengempos napas meloncat sepuluh tombak ke samping di mana si gadis cantik pengengon kambing menyembunyikan diri. Siapanya nadi sebabkan gemborannya tadi serta mengempos napas barusan hawa racun yang telah bersarang dalam dadanya segera menyebar ke seluruh badan lalu merasuk ke dalam urat-urat nadi di seluruh tubuhnya, kepala terasa pening dada menjadi mual. Diam-diam Lim TOU menjadi terperanjat, buru-buru ia salurkan bahwa murninya untuk mempertahankan kobaran racun dalam dadanya, ia tidak berlaku gegabah lagi, pikirnya. Walaupun kepandayan silat yang dimiliki bu Beng Tok Su sangat lihai, belum tentu ia berhasil mencelakai si gadis cantik pengengon kambing dalam sekejap mata. Berpikir akan hal tersebut, langkahnya pun rada sedikit terlambat. Justru karena keterlambatan inilah ketika ia tiba di sana si gadis cantik pengengon kambing telah menderita kerugian. Tampak rambut gadis itu awut-awut tanpa karuan pakaian bagian dadanya kena tersambar robek oleh pedang hitam bu Beng Tok Su sehingga kelihatan sepasang bukitnya yang putih bersih bagaikan salju menonjol keluar. Dengan rasa malu yang menghebat, gadis itu menangis terisak. Kendati begitu selangkah demi selangkah ia mundur tiada hentinya berusaha meloloskan diri dari teteran pedang hitam bu Beng Tok Su yang gencar dan dasyat bagaikan sambaran angin taupan. Pertama sekali permainan pedang hitam dari bu Beng Tok Su benar-benar hebat bagaikan seekor naga sakti yang mengurung seluruh tubuh si gadis cantik pengengon kambing. Setiap jurus serangan merupakan serangan yang gencar dan telengas, arah yang ditujuh pun jalan darah-jalan darah kematian. Agaknya bu Beng Tok Su ada maksud mengakhiri jiwa si gadis cantik pengengon kambing sampai di situ saja. Melihat peristiwa tersebut, saking gusar dan mendongkolnya seluruh tubuh mim TOU gemetar keras, dadanya seperti mau meledak rasanya. Pedang Lan Beng Kiam dengan cepat diangkat lalu tanpa menimbulkan sedikit suara pun menusuk badan bu Beng Tok Su. Pada saat yang bersamaan ujung pedang dari bu Beng Tok Su telah berada kurang lebih tiga cun di depan dada gadis cantik pengengon kambing, keadaannya betul-betul kritis dan sangat berbahaya. Sekalipun ia ikut merasa ujung pedang Lim TOU telah berada tiga cun di belakang punggungnya tapi kini dianekat tidak menghindar maupun mengelit serangannya dilanjutkan menusuk ulu hati gadis pengengon kambing. Dalam posisi bu Beng Tok Su berniat mengadu jiwa, Lim TOU menjadi kebuakan dan ketakutan sendiri. Semisal saat ini ia berhasil membinasakan bu Beng Tok Su di bawah tusukan pedangnya, tapi si gadis cantik pengengon kambing pun harus mengiringi dengan selembar jiwanya, ini tidak menguntungkan posisinya. Terutama sekali bila gadis cantik pengengon kambing benar-benar mati, maka peristiwa ini akan meninggalkan luka yang dalam hatinya. Lim TOU menjadi tertegun dan tak bisa berkutik, ia hanya memandang pihak lawan dengan termangu-mangu. Mendadak. Kau berani mentak seseorang dari atas kepala. Diikuti menggelung datangnya suatu hawa pantulan yang maha dasyat. Sekalipun bu Beng Tok Su tidak suka membatalkan serangannya itu tapi tersapu oleh datangnya angin pukulan badam pun ikut menyingkir ke samping. Sereet ujung pedang menyambar lewat dari sisi lengan gadis cantik pengengon kambing membuat darah mengucur keluar dengan derasnya. Hati Lim TOU tergetar keras, ujung pedang didorong keluar dengan menimbulkan suara desiran tajam. Kepandaian silat yang dimiliki bu Beng Tok Su benar-benar luar biasa hebatnya, sewaktu merasakan datangnya tusukan dari belakang mendadak badannya berkerut lalu meloncat selangkah ke depan. Dengan demikian maka tusukan dari Lim TOU pun mengenai sasaran yang kosong. Sekalipun begitu angin pukulan yang menyambar datang dari tengah udara dengan telak bersarang di tubuh bu Beng Tok Su. Kau cu dari perkumpulan Sin Beng Kau ini mendengus berat, berturut-turut badannya mundur 7-8 langkah ke belakang tapi tidak roboh. Kelihatannya sekalipun ia terluka tapi luka yang diderita tidak berat. Sereet diikuti Oe Ipoh pun melayang turun ke atas tanah. Melihat hal itu Lim TOU berseru tertahan, Oe I. Heng, sungguh cepat luka racunmu jadi semibuh kembali. Kembali Oe Ipoh menjejakan kakinya ke atas tanah kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara pun melayang pergi dari situ. Bayangan manusia bercampur dengan hembusan angin pukulan bagaikan kilat menubruk tubuh bu Beng Tok Su. Di sebelah sini karena Oe Ipoh telah menolong gadis cantik pengengon kambing. Lim TOU merasa amat berterima kasih sekali. Melihat gadis itu masih berdiri termangu-mangu di tempat semula dengan dadanya menonjol keluar, dengan cepat Lim TOU berebut ke muka seraya memaki diri sendiri. Ak-ah-ah! Adi Wan! Kesemuanya ini akulah yang salah. Akulah yang menyusahkan Wan Mu'ai. Cepat betulkan pakaian dadamu yang terobek besar. Kena disadarkan oleh Lim TOU, gadis cantik pengengon kambing baru merasakan bukit Venus sendiri telah menonjol keluar tertiup angin gunung, tak kuasa ia menjerit tertahan. Dengan wajah jengah buru-buru menutupi dada sendiri dengan sepasang tangannya. Lim TOU pun segera melepaskan pakaian pengemisnya yang robek dan dekil itu untuk dikenakan pada tubuh gadis cantik pengengon kambing, dengan demikian ia sendiri malah setengah telanjang. Wan Mu'ai, hibur Lim TOU dengan nada perlahan. Kau sudah dibikin kaget, sekarang kenakanlah pakaian ku ini, mari kita bersama-sama membasmi kawanan bajingan itu hingga kocar kacir. Lama sekali gadis cantik pengengon kambing berdiam diri, beberapa saat kemudian baru ujarnya. Tidak ku sangka kepandaian silat kau cu ini sangat luar biasa, sejak aku mempelajari ilmu silat dari kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng belum pernah mengalami kekalahan tota macam begini. Sungguh memalukan sekali. Tidak. Wan Mu'ai tidak boleh terlalu memandang rendah diri sendiri, kesemuanya ini disebabkan pedang hitamnya sangat tajam, bila bertanding sungguh-sungguh dengan mengandalkan kepandaian yang asli belum tentuan Mu'ai bisa dikalahkan olehnya. Beberapa patah kata tersebut jelas diutarakan dengan maksud menghibur gadis tersebut. Tidak aneh gadis cantik pengengon kambing pun bisa merasakannya. Ia tetap menggeleng. Tidak. Lebih baik kita keluar dari lembah ini terlebih dulu. Bagaimanapun markas perkumpulan Sin Bengkau tak akan lari, buat apa kita cemasnya di satu saat? Secara tiba-tiba Lim Teo pun teringat dengan hawa racun yang terhisap masuk ke badan dan kini bersarang kerongga dada, untung sekai yang kena dihisap tidak banyak sehingga tidak sampai membuat dia orang roboh tidak sadarkan diri. Teringat hal tersebut dalam hati pun segera mengambil keputusan untuk keluar dulu dari lembah dan besok malam balik ke Mei. Ma nanti sekali lagi ia mendungak dilihatnya Oe Ipoh masih di tengah udara siap menerjang ke arah Bu Beng Tok Su. Sedangkan Seng Kau Chu dari Sin Bengkau duduk bersila di tanah. Metu, terpejamba dan tak bergerak. Jika ditinjau dari keadaannya seperti lagi menyembuhkan lukanya. Setiap kali Oe Ipoh menerjang ke bawah, pedangnya segera diangkat ke atas memunahkan datangnya serangan tersebut. Seluruh gerakan ini dilakukan Bu Beng Tok Su sekenanya, ia sama sekali tidak pandang sebelah meta pun terhadap diri Oe Ipoh. Sekali pandang Lim TOU dapat melihat tenaga luakang yang dimiliki Oe Ipoh masih terpaut sangat jauh jika dibandingkan dengan tenaga luakangnya. Kini ia berhasil merebut posisi yang menguntungkan tidak lain karena mengandalkan gerakan tubuh dari Heng San Pei yang telah lama musnah. Bila demikian terus menerus, jikalau tiba-tiba Bu Beng Tok Su meloncat bangun dan dari posisi bertahan menjadi posisi menyerang, kemungkinan besar Oe Ipoh akan menderita kerugian yang sangat besar. Oe Iheng Taban Buru-Buru Lim TOU berteriak, untuk sementara kita undurkan diri terlebih dulu dari lembah ini, kita tak perlu takut ia sampai melarikan diri, kecuali dia orang. Sudah tidak ingin memangku jabatan sebagai Sin Beng Kau Kau Chu lagi kalau tidak ia tak akan melarikan diri dari tempat ini. Terima kasih telah menonton!